Intro Ah, sehat. Ya lagi gini nih Ini lagi olahraga Terus sambil pakai blazer Nyaman Jangan salah loh Sekarang udah trending nih Kalau misalkan dimanapun dan kapanpun Lagi aktivitas lagi dimanapun Bisa sambil gerak-gerak dong Supaya mau tau nih Jadi memang kalau kita Memang sih olahraga itu penting banget Apalagi buat kesehatan tubuh kita Jadi kalau misalnya kita sambil dari duduk Terus mungkin tidur Bisa olahraga juga? Iya bisa Dan ini kamu juga lagi kerja nih Bekerja sambil berolahraga Itu bisa loh Tapi jangan berat-berat Dan itu ada tipsnya dan triknya juga loh Penasaran gak? Penasaran sih Dan memang kalau Ada orang yang udah ahli Kita mau langsung tanya-tanya aja kali ya Boleh langsung kita sambarin Kita datang ya Halo dokter Halo kabar Gimana sahabatnya? Luigi Alhamdulillah baik Dokter ini memang kalau bahas tentang olahraga Kayaknya banyak banget ya Jadi sambil duduk kita nanya-nanya Sambil olahraga gitu boleh juga ya Oke Kita akan duduk Kayaknya pemirsa nih Yang ada dimanapun berada Halo Senang banget nih Akhirnya suara Madina Saya Umar Uzaman Kita ketemu lagi dalam Yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Emang nikmat banget Kalau bahas tentang kesehatan Terus juga ternyata banyak cara Untuk kita bisa tetap berolahraga Tadi memang di awal Nih dokter Sudah mulai Nelihat Umar Lagi stretching Terus juga Gaya apa sih tadi itu kira-kira? Itu gaya bebas ya DKI Tapi kalau berbicara tentang kesehatan Memang gimana sih Mar ya Kalau kesehatan itu penting banget ya Penting banget Bawasannya nih Kita intip sedikit Dinas Kesehatan Provinsi DKJ Sekarang bukan DKI lagi ya DKI Sudah Bukan DKI lagi loh Sudah punya program baru nih Kemarin saya baru sempat Sedikit-sedikit lah coba Melihat progresnya gimana dari program itu ya Mungkin beliau lebih tahu Ya gimana ya dokter Baik Terima kasih Manggilnya Mas Satolah sumana nih Bebas Apa aja Masalah jangan ke nenek kakek aja Masalah ya Buna dan Umar Terima kasih udah diundang kesini Saya Luigi Saya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DKJ Sekarang udah bukan DKI lagi Jadi kita punya suatu gerakan nih Gerakannya itu kita calling out for Jakartans ya Semua Jakarta Terus sama usia produktif Umur 18 tahun sampai 59 tahun Ayo kita berubah menjadi gaya hidup kita lebih sehat Namanya Jakarta berjaga Berjaga Apa itu dok berjaga sih Bergerak Jadi yang pertama itu yang harus dirubah adalah mindset dulu Oke Mereka kita bergerak jadi lebih aktif gitu ya Kita punya niatan untuk lebih aktif dalam bergerak itu terus juga bekerja Karena kita tahu ya Jakarta itu kita sama-sama punya mimpi menjadi Jakarta salah satu kota global di dunia Jadi kita pastinya banyak juga usia produktif yang ada di Jakarta ini dan kita ngajak juga mereka yang bekerja tetap juga dapat beraktifitas fisik Lalu setelah itu berolahraga Yang dimaksud berolahraga disini adalah teraturnya yang kita harapkan ya Jadi bukan hanya olahraga seminggu sekali atau sebulan sekali tapi keteraturan gitu Dan yang paling penting juga bahagia Karena sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas fisik kita berolahraga ada hormon yang keluar Hormon kebahagiaan itu namanya endorfin Jadi itu releasing stress juga sebenarnya dengan kita berolahraga Jadi Jakarta berjaga, bergerak, bekerja, berolahraga dan bahagia Oke jadi memang Jakarta berjaga ini sekaligus kayak bonus juga sih buat kita ya Jadi kita sambil bekerja terus juga harus bergerak, berolahraga Nah ini yang paling penting terakhir ya Bahagia Karena sehat itu bahagia juga gitu kan Nah tapi apa sih yang menjadi alasan juga dok akhirnya dari Dinas Kesehatan untuk bisa terus menyorakan atau mengkampanyekan adanya Jakarta berjaga ini Iya ini suatu gerakan kenapa kita buat ini karena kita lihat ya Mungkin dulu waktu kita masih kecil kita lihat TV kita tuh rata-rata cembung ya Orangnya kurus sekarang kebalik ya Waduh TV-nya lagi slim Iya juga sih Karena saya kepikiran ke situ Karena sedentary life kita makin meningkat Kita lebih banyak itu duduk dengan kemajuan teknologi apa-apa lebih mudah Bahkan untuk jalan ke depan aja untuk membeli sesuatu kita tinggal pesen ya pakai online Jadi mager banget Dengan magernya itu pasti akan bertumpuk tuh semua tuh ya Dari mulai kolesterol, aliran darah nggak bagus, hipertensi dan lain-lain Jadi makanya kalau penyakit-penyakit kayak penyakit tidak menular Paling banyak tuh jantung, strok, ginjal, kanker ya Itu salah satunya karena gaya hidup yang tidak sehat Nah di Jakarta berjaga ini kita mengajak yuk kita mulai dengan gaya hidup yang sehat Caranya mudah Kita nggak minta macam-macam Kita nggak berpikir yang aneh-aneh Mudah yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya Jadi kita cuma menggunakan langkah kita aja 7500 langkah per hari Kita bisa split atau kita bisa dijadikan satu Tapi minimal 7500 langkah ini Kita harapkan ini bisa menjadi kebiasaan baik nantinya Nah yang sebagai penggerak kita harapkan itu ASN Kita harapkan ASN bisa jadi penggerak Terus mengajak semua masyarakat yang ada di Jakarta Jadi kita institusi pendidikan, swasta, para mungkin influencer ya Mungkin Umar sama dinaik kita juga ya Jadi setelah ini harus 18 sampai 59 tahun Ayo kita sama-sama mencoba untuk lebih sehat lagi dengan yang sederhana 7500 langkah per hari Kenapa harus 7500 langkah? Kenapa? Dan hitungnya kira-kira berapa kilo? Ini sudah lewat 7000 kelebihan kita dikembalikan gak nih? Ini bagus nih pertanyaannya Kenapa 7500 langkah? Karena berdasarkan penelitian itu cukup memberikan dampak yang baik untuk kesehatan kita Untuk mencegah-mencegah tadi penyakit yang tidak menular tadi Dan kalau hasil penelitian terakhir Orang Indonesia itu salah satu negara yang paling males untuk jalan Kira-kira sekitar 3 ribuan Terus berapa sih 7500 langkah itu? Sekitar 3 sampai 4 kilo Kalau kita niatan benar-benar dalam satu trip itu 7500 itu kira-kira membutuhkan waktu 50 menit sampai 1 jam Terus apakah bisa yang lagi kerja bisa? Bahkan teman kita di dinas itu dia memang sudah terbiasa dengan 10 ribu langkah per hari Karena di tetangga kita di sebelah Singapura 10 ribu langkah ya Kita turunin deh Kenapa? Ya udahlah Karena kita menyesuaikan dengan keadaan Jakarta Proses kan? Kita kasih dulu challenge dulu 7500 langkah per hari Dan Alhamdulillah saya sudah masuk hari ke 6 nih insya Allah nih Untuk 7500 langkah minimal sehari Dan ternyata hasilnya lebih seger loh Kita lebih ngerasa lebih fit aja gitu ya dok? Ya lebih fit Jadi itu gerakan yang kita lakukan Ada hal menarik juga nih sebenarnya yang mau ditanyakan adalah terkait persiapannya harus kayak gimana sih Untuk kita bisa menuju ke 7500 Karena kan tadi balik lagi beberapa lah ya gak semua gitu Misalnya orang Indonesia ini memang aktif bergerak itu tidak mudah ya 7500 kurang lebih 1 jam terus 3-4 kilo ini kan butuh waktu yang lama banget Kira-kira persiapannya harus seperti apa Tapi ditanggapinya usai jeda ya dokter ya kita harus jeda dulu Karena kayaknya mengebu banget nih kalau bahas tentang olahraga gitu ya Tapi jangan kemana-mana tetaplah di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Halo pemirsa jumpa kembali bersama saya Umar Zaman dalam acara Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Dan selain Umar juga ada dina disini kita masih akan tanya-tanya tentang Jakarta berjaga gitu ya Tadi sempat ada hal yang mungkin belum ditanggapi dok memang kan tidak mudah nih untuk orang yang Yang kaum rebahan terus juga yang mageran gitu ya untuk bisa kita move on dong Untuk hidup sehat dengan 7500 Apa yang harus mereka persiapkan nih untuk bisa menempuh jarak yang mungkin 7500 Ini kan buat beberapa dari mereka aduh susah banget gitu dok Pertama pasti niat dulu ya Yang pertama yang dibutuhkan tuh niat Terus kita sebenarnya punya apa namanya challenge sebenarnya Kita punya challenge biar masyarakat kalau ngeliat 3-4 kilo wah sejauh mana ya Lumayan kayaknya lumayan udah ini dulu nih udah pusing dulu ya Jadi kita punya challenge Kemarin kita kick off 28 April itu ya kita punya agent of change juga Para apa namanya agen-agen perubahan ya yang juga ada kepala dinas ada macem-macem ya dari kementerian kesehatan dan lain-lain Itu menjadi agent of change kita saat ini memberikan challenge dulu nih Jadi buat masyarakat ayo kita coba dulu nih bisa apa enggak nih challenge-nya itu berupa 14 hari 7500 langkah minimal seharinya selama 14 hari tanpa putus gitu Kita harapkan ini bukan selesai challenge udah gitu selesai enggak ya ini menjadi apa namanya kebiasaan baik nanti kedepannya Tapi untuk daya ungkit biar lebih semangat kita kasih nih kita kasih challenge ini yang nanti di tanggal 9 insya Allah di 9 Juni kita akan adakan fun walk Nah disitu nanti kita akan kasih apresiasi bagi challenger yang terbaiknya Yang tercapai gitu ya Jadi mulainya memang apa namanya kalau kita bayangin 7500 langkah kita kerja udah luar biasa Terus macet dan lain-lain gitu ya Akhirnya banyak juga teman-teman kita tuh yang biasanya naik mobil tapi jarak kantornya mungkin sekitar 3 kiloan gitu ya Jalan kaki sekarang jadi pertama jadi pertama niatnya dulu nih mindsetnya dulu makanya kita bergerak Bergerak tuh artinya mindset kita bergerak untuk menuju yang lebih baik gitu Itu yang salah satu yang paling penting Bener nih dok saya sudah bukti ini sebenernya di pada saat saya kemarin bekerja di salah satu UPT Di salah satu kepemimpinan Tadi saya biasanya bawa motor ya ataupun bawa kendaraan pribadi Saya buktikan untuk pakai transportasi umum yaitu MRT Dari Bogor sampai ke Jakarta Kita belum transitnya dan sebagainya itu mungkin ya efek sampingnya kita bener-bener kurs ya Sebenernya kalau masalah berat badan turun tuh bonus Yang penting prosesnya dulu gitu kan Yang penting prosesnya dulu kita jalanin 7500 yang tadi Umar bilang pakai MRT Bener banget jadi kita tuh sebenernya kan banyak waktu kita terbuang di jalan karena macet Dengan kita pakai transportasi umum tuh ngurangin macet Saya penasaran ya kalau harus berjalan menggunakan kaki ada cara lain gak? Mungkin untuk disabilitas dan sebagainya itu kan tidak bisa menggunakan kaki Ada cara lain untuk mereka begitu dong kira-kira Bisa menikmati seperti kita 7500 langkah Jadi memang saat ini memang kita masih langkah ya Tapi artinya kemarin waktu kick off pun kita mengajak teman-teman kita yang disabilitas Oh iya, betul Karena kesehatan itu dan Jakarta ini adalah milik semua Kesehatan adalah milik semua Jadi kita ajak juga yang disabilitas untuk menjadi agent of change gitu Memang banyak ya atlet-atlet yang dengan kursi roda itu banyak juga gitu Jadi sebenernya untuk yang mau ikut teman-teman disabilitas juga boleh gitu ya Dengan apakah dia dengan menggunakan kursi roda atau apa Mungkin ada catatan khususnya ya nanti yang apa yang Menyimpulkan itu langkah gitu ya Karena berbeda ya Tapi memang karena ini apa namanya kita coba mengubah mindset masyarakat dari yang tadinya Senang menggunakan kendaraan ya apapun itu sekarang mulainya dengan berjalan kaki gitu Jadi semuanya bisa ikut ya mbak Mengingat DKJ ini kan macetnya ampun gitu ya Terus juga salah satu langkah yang harus dilakukan adalah transportasi umum tadi Dan kita harus bergerak sekarang mau kapan lagi gitu kan Kalau enggak kita orang Jakarta yang bergerak terus apa lagi ya mbak Dimulai dari bergerak sampai ke bahagia Nah itu kayaknya bonus banget gitu ya Dan balik lagi sebenernya kalau untuk mengurangi berat badan, kalori itu sebenernya bonus ya Yang penting adalah niat dulu Terus juga plusnya adalah baru kebelakangnya kayak pembentukan Oh tato apa itu mulut makan bonus gitu ya dok Yang penting nggak stress ya Harus bahagia gitu kan Tapi memang dok ini kan juga butuh proses ya lama untuk bisa mengkampanyekan mindset dari masyarakat 7500 langkah ini Sejauh ini respon dari masyarakat melihat adanya kampanye ini bagaimana nih dari dokter? Alhamdulillah animonnya cukup baik ya Jadi bahkan karena tadi dibilang ASN sebagai penggerak Ya memang harus ASN dulu nih yang bergerak Tapi kita berjalannya bersama Sama masyarakat lainnya di Jakarta gitu ya Karena Jakarta nih sekali lagi ini milik kita semua ya Jadi banyak apa namanya yang sudah daftar udah cukup banyak Dan rencana kita nanti tanggal 9 Juni itu kita ada fun walk tuh melibatkan 5000 nih yang peserta challenger ini yang akan jalan fun walk gitu ya Sama-sama nih untuk nanti ada apresiasi bagi challenger yang paling terbaik ya yang terbaiknya Animo cukup baik dan banyak yang tadi saya sempat ceritakan Beberapa ASN yang merubah gaya hidupnya pelan-pelan gitu Jadi sekarang lucunya gini kalau temen-temen tuh sekarang kalau misalkan udah Wah belum 7500 nih ayo jalan dulu kemana Biar melangkah dulu Jadi ada dan saya juga ngerasain itu ya Jadi ketika oh kayaknya belum cukup nih harus ini dulu nih harus melakukan jalan dulu nih bergerak dulu nih Ada yang kurang gitu ya dok ya kalau yang belum Jadi memang kalau saya boleh simpulkan juga nih dok atau mungkin saya mau tanya dulu deh Momen untuk berjalannya itu yang penting dalam sehari 7500 kan Bukan berarti kita benar-benar dari pagi sampai siang dengan 7500 Enggak kan yang penting dalam sehari tuh apapun ya Dalam sehari Jadi misalkan pulang berangkat kerja itu jalan misalkan ya sampai ke tempat jadi jangan langsung di depan mungkin Coba pakai kendaraan umum terus pas waktu istirahat ngeliling-keliling kantor aja udah cukup tuh langkahnya lumayan gitu ya Terus pulang juga gitu kita jadi banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk Langkah ini sebenernya gitu yang penting nih ya Ya Umar jadi memang kegiatan dari Jakarta berjaga ini bisa dilakukan kapanpun Kapanpun dimanapun ya Tiga hingga empat kilo di pagi aja gitu ya Betul bang Jadi bisa juga dilakukan di siang dan juga sore harinya sampai ke pulang kantor Harus tetap sehat? Harus tetap sehat dan bergerak Oke kita harus komrek dulu ya Umar ya Jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Halo pemirsa jumpa kembali dalam acara Yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Selamat Oke udah banyak bincang-bincang kita terkait dengan dokter Louis ya Mengenai bagaimana cara bergerak sambil beraktifitas itu bahwasannya itu dengan happy ya Bahwasannya gitu ya Bahagia ya Nah dok masyarakat pengen tahu nih kita pengen joinan gitu ya Ada gak sih kegiatan setiap mungkin seminggu sekali bahkan dua minggu sekali bahkan satu bulan sekali Dimana gitu dong yang bisa kita kumpul bareng nih yuk kita dengan kita berjalan bergerak balik di titik tertentu gitu ya Kayaknya abis ini Umar mau gabung nih dok Harus kemana sih kita mau daftar Yang pasti challenge ini sebagai pemantik ya kita harapkan nanti jadi kebiasaan baik yang kita harapkan seperti itu Sebagai pemantiknya ikutan daftar ya kemarin dari tanggal 28 sampai tanggal 19 Mei ini Oke Dan teman-teman udah langsung bisa langsung bergerak 7500 langkah per hari Dari tanggal 28 kemarin April sampai nanti 2 Juni Nah nanti kita akan fun walk kita happy bareng-bareng Kita bareng-bareng Kita bareng-bareng disitu juga banyak kegiatan kayak kemarin di kick off ya Kita ada beberapa narasumber yang keren mengenai gimana sih cara hidup sehat di kota global tuh kayak gimana Di Jakarta tuh kayak gimana untuk para pekerja terutama usia produktif Nanti juga akan ada dialog-dialog kesehatan yang fun juga Kemarin kita sempet ponfit ya Seperti informasi-informasi yang menarik tentunya Ponfit juga kita akan ada Jadi ayo segera daftar ntar kita ngeramein tanggal 9 dengan fun walk Catet tanggal ya Tanggal 9 Itu yang paling penting jalan 9 yang punya acara harus ikut fun walk Caranya 2 hari 8 sampai 9 fun walknya bareng-bareng 5000 orang Kita harapkan yang daftar itu lebih dari 5000 orang Makanya ayo kita calling semua orang-orang Jakarta yuk untuk ikutan 5000 orang ini yang kita harapkan bener-bener bisa menyelesaikan tantangan selama 14 hari Jadi selebrasinya kita nanti bareng-bareng di tanggal 9 Juni Dan apakah akan ada kegiatan lain tetap nanti akan ada Tapi annualnya kita akan bikin tiap tahun Jadi tantangan-tantangan itu akan kita bikin tiap tahun Kenapa? Biar untuk ngejaga masyarakat Jakarta itu gak lupa Tetap konsisten agar menjadi kebiasaan baik Nah bener karena kebiasaan ini kan harus dirutinkan gitu Bukan hanya sekali ini saja 2 minggu Abis itu ntar kalo misalnya udah ketemu lagi Ramadhan Lebaran misalnya udah ketemu lagi Nah tapi balik lagi dok ini yang penting banget nih Harus kita sebagai orang yang mungkin sudah terbiasa dengan olahraga Bagaimana cara kita untuk bisa konsisten dengan melakukan olahraga itu Karena kan balik lagi tadi ya Gak semua orang yang akhirnya bisa konsisten Terus bisa terbiasa dengan olahraga Itu kan kayak susah banget dong Jawabannya harus dilakukan Niat Balik lagi ya Bener kenuk ya Niat ya Jadi dokter Umar gimana? Oh iya tetet salah ya Bagaimana dok? Silahkan dok Pertama memang niat dulu gitu Niat dulu Terus ketika kita udah niat Otak kita udah langsung ngasih sinyal ke semua organ-organ kita Untuk eh ayo udah niat Kapan mau ngelakuin kan gitu ya Betul Tapi ketika kita niat kita berbelok Jadi harus bener-bener niatnya itu juga dijaga Udah sekali berbelok berbelok terus gitu Tapi dengan niat memang itu menguatkan Karena ya apapun harus dimulai dengan niat Dan harus lakukan Jadi gak bisa kita Oh iya pelan-pelan dulu dari 3000 dulu Terus nanti 4000 Karena kalau kita udah niat 7500 Lakukan lah 7500 Sebagai bentuk komitmen Minimal ya Minimal 7500 Setelah itu Setelah kita lakukan ternyata eh bisa Jadi hormon endorfin kita kan bekerja juga ya Keluar juga kita seneng Akhirnya kita Oh besok lagi deh Karena ternyata bisa Jadi ternyata Yang dialami oleh teman-teman yang sudah sekarang Bergerak minimal 7500 langkah per hari Yang awalnya mereka berpikir gak bisa Ternyata bisa Memang kekuatannya itu luar biasa Jadi memang harus ada niat Dan diupayakan Dan diupayakan Nah itu sebenarnya Karena kan gak semua orang gitu ya Bisa konsisten dalam berolahraga gitu Melihat kegiatan Kesibukan Apalagi orang Jakarta Nah serunya tadi Umar bilang Bareng-bareng Jadi kita tuh Biasanya kita Kalau di Dinas kesehatan itu Ada hari untuk olahraga ya Tapi dengan niat nih semua Ayo ikut Jakarta berjaga ya Jadi makin banyak nih yang ikutan Dan dengan bareng-bareng jalan Yang tadi Umar bilang Lebih seru gitu kan Ternyata seru juga Yang memang yang kita harapkan Dengan Jakarta berjaga ini Bukan hanya satu orang Tapi komunitas semuanya Kita harapkan Ini bisa menjadi gerakan masyarakat Semua kelompok tentunya ya dok Semua kelompok Jadi jalan khawatir Buat yang jomblo Siapa tau ketemu jomblo Bahaya tuh kalau itu Lebih semangat ya Tapi lebih semangat Karena memang balik lagi Ke Jakarta berjaga itu kan Dari bergerak Terus juga bekerja Berawahraga Dan bahagia Terus sampai udah hafal nih Karena udah mulai terbiasa gitu ya Tapi dok Kalau misalnya ada yang mau Melakukan pendaftaran gitu Itu harus buka website kah? Atau bisa langsung ke Dinas Kesehatan? Atau bagaimana? Oke jadi kita mempermudah Buka Instagramnya Dinas Kesehatan Bisa ya Terus nanti Apa namanya Langsung Disitu ada link Untuk pendaftarannya Teman-teman bisa langsung daftar Terus ketika Daftarnya juga cukup singkat Sederhana Terus ketika sudah daftar Hari itu pun sebenarnya bisa di set Mau 7.500 langsung Hari itu bisa gitu Jadi kalau Gimana cara kita bisa tahu 7.500 langkahnya Apakah ada aplikasi khusus? Enggak ada Jadi bisa pakai aplikasi apa aja Yang teman-teman punya Apakah Apa namanya Aplikasi Yang ada tuh Berupa apa Silahkan Yang penting Pedometer Yang bisa menghitung langkah Nanti ketika teman-teman sudah daftar Di Jak Sehat itu Akan diminta Bukti Screenshot Berapa langkah Yang sudah dilakukan Tinggal upload aja Jadi semudah itu Dan Tidak memerlukan aplikasi yang khusus Wah Cakep banget Dok juga Mau tanya lagi nih Kemungkinan masyarakat khawatir ya Disana ketika Yang Apa namanya Mengajak lah dari Dinas Kesehatan Dan kemudian Apakah ada Tim medisnya juga ya Yang pada saat berjaga Seperti itu Mungkin ada ambulan Kelengkapan dan sebagainya Untuk Khawatiran warga Begitu Takutkan ada yang kuat 7500 Tiba-tiba Tandu Tandu Apakah dok Harusnya Sialan ya dok Harusnya pasti ada ya Biasanya dari unitnya Dinas Kesehatan Jadi pasti kita kalau ada kegiatan Kegiatan besar Yang melibatkan masyarakat juga ya Pasti kita akan sediakan gitu Di funwalk juga pasti akan sediakan Oke Kemarin di kick off juga kita sediakan Amulans Kita beserta personilnya Personil kesehatan Yang khawatir tentunya Jadi jangan khawatir Oke Nah memang kembali lagi nih Ke Jakarta Berjaga kan punya visi misi Apa sih yang menjadi visi misinya Bukan hanya suatu pencapaian kita bahagia Bukan hanya berat badan yang berkurang Tapi juga bagaimana kita bisa tetap hidup sehat Dan merasa badan ini udah fit banget nih sejauh ini Apa sih dok yang menjadi visi misinya Iya Tadi yang tadi udah kita juga diskusikan Sebenernya kita ingin membuat Jakarta itu kan kita harapkan jadi kota global Yang harus Apa namanya Yang harus disiapkan dari kota global kan pasti SDM nya SDM nya kalau tidak Tidak apa Tidak sehat Tidak bahagia Itu kan Akan kurang ya Jadi itu yang akan kita kuatkan Di Jakarta Berjaga ini Terutama yang tadi ya Untuk masyarakat Jakarta Gaya hidupnya sehat Menurunkan angka-angka penyakit Dan dia bahagia Selain sehat bahagia Oke dok Tampak menarik ya informasinya Nanti kita akan berehat sejenak Setelah usai pariwara berikut ini Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Kembali lagi di Yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Emang kalau bahas tentang kesehatan Kayaknya gak kelar-kelar Gak kelar-kelar Mas banyak lagi ya Apalagi terkait dengan tema kita Yaitu Jakarta Berjaga Berjaga Ini kita harus bener-bener Jaga kesehatan kita Dimulai dari bergerak Hingga sampai kebahagia Bener gak Tumat? Bener banget Nah tapi kalau berbicara tentang kegiatan yang memang sudah berlangsung Beberapa pekan lalu ini Tentu kan ada evaluasi juga dok Yang memang sudah dilihat nih Oh ternyata antusiasnya banyak Tapi ada juga kah Testimoni dari individu masing-masing yang mereka sampaikan Dengan reaksi positif dari mereka dok Oke Ya jadi waktu acara kick off pun Kita kan mengundang juga ada influencer dan lain-lain Mereka menyambut baik ini gitu Karena mereka juga sebagai penyuka aktivitas fisik Mereka sebenarnya sudah melakukan itu gitu Tapi ternyata sekarang kita gaungkan lagi Dan mengajak semua Jadi mereka mengapresiasi kegiatan kita Dan yang sudah mulai bergerak untuk melangkah pun Untuk berjalan 7500 langkah minimal sehari Itu juga sudah banyak yang kita dapatkan testimoni ya Dan kita lumayan juga ketika kita melihat Ternyata dari bukan hanya dari ASN Jakarta Tapi juga yang lain gitu ya Termasuk para karyawan swasta Banyak juga yang ikut serta Dan memang kita harapkan Ini memang baru pertama ya Tapi kita harapkan ini bisa diikuti oleh Berbagai banyak pihak lagi Makanya kita hadir di sekarang nih hari ini untuk mengajak Ayo lebih Karena lebih banyak lagi yang ikutan gitu Karena pendaftarnya masih sampai tanggal 19 Mei Dan kita harapkan kalau bisa lebih dari 5000 Kenapa enggak gitu Kita harapkan akan lebih banyak Dan sudah banyak juga yang ke kita Mereka semangat gitu Dan ternyata yang awalnya Kayaknya enggak mampu Ternyata sudah jalan hari keberapa gitu Dan itu bikin kita jadi lebih semangat lagi Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh lebih banyak lagi Dan rencananya di bulan Juni nanti Itu akan diadakan di lokasi mana dok? Rencananya kita di GBK Rencananya kita ya Untuk acara funwalknya Dua hari Tapi funwalknya di tanggal 9 Sekalian acara apresiasi Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pasti dong harus lancar gitu ya Apalagi melihat antusiasme dari masyarakat Sudah mulai terlihat gitu ya Dengan penyelenggaran yang kemarin Mudah-mudahan di bulan Juni ini Juga mereka lebih antusiasi Iya bener banget Ikut juga ya nanti ya Pasti dong pasti ya Mar Pastilah Kita harus bugat Oh iya dok Satu lagi dok Kemarin kan masyarakat Bawasannya Enggak hanya kegiatan fisik juga Di sana juga ada kegiatan yang lain Dan itu have fun Dan the gamenya kalau nggak salah ya Iya Dan itu ada sedikit doorpress-doorpress gitu ya Tetep-tep ya Pokoknya kita selebrasi ya di sana ya Nah banget Pokoknya kita fun di sana Jadi selebrasi kita 14 hari kelar Tantangannya ya Tapi kita harapkan Kebiasaan baiknya tetep Tapi sebagai tantangan Selesai 14 hari Di situ kita selebrasi Gitu Nah lalu juga misalnya evaluasi Kemarin kan juga sudah berjalan nih Yang pertama evaluasi Apakah ada hal-hal yang masih harus Dibenahi Atau ada hal-hal yang kayaknya masih kurang nih Nanti akan kita tambahkan di next-nya Seperti itu nggak dok? Kira-kira Ya kita evaluasi per minggu Mungkin terkait Ada apa namanya Di sistem ya Di sistem ada Oh ini Mau daftar agak susah gitu Karena ada Karena sistem ya Mungkin ada permasalahan-permasalahan Dan itu Alhamdulillah langsung ditindaklanjuti Dan masalahnya selesai gitu Jadi evaluasi per minggu tetap kita lakukan Tapi nanti Apa namanya Untuk tahun-tahun berikutnya Ketika kita lihat Masyarakat udah 7500 udah oke Apakah nanti kita Challengenya Dinaikkan lagi Sampai nanti Angka maksimal Nanti kita lihat Tapi artinya Evaluasi sudah kita lakukan Dari mulai pelaksanaan Yang sekarang lagi Teman-teman mulai daftar dan berjalan Terus nanti Evaluasi akan tetap kita lakukan nanti Setelah acara Apa Setelah challenge ini Dan setelah Tahun selesai ini Animo masyarakat Untuk kebiasaan baiknya seperti apa Jadi akan dilakukan evaluasi terus Oke Siap-siap kita kalau gitu Siap-siap daftar ya Masih dong Jangan sampai ketinggalan Apalagi demi Jakartanya sehat Iya Mengajak Jangan lupa gitu ya Anggalnya dicatat Oke Oke Ada lagi gak udah Nah ini kalau terkait dengan Pasti kan Keamanan penting juga Dok Memang melihat Penggunaan GBK Senayan ini kan Kepadat Ya Kepadat dan juga Sangat biasa banget digunakan Untuk Orang-orang Event olahraga Saya kata Pasti kan harus ada Dukungan dari pihak-pihak terkait Apakah ada Keamanan juga yang dilakukan Bagaimana untuk bisa Mengurangi kepadatan Atau kemacetan Nanti yang terjadi 5.000 orang Itu Padat banget Kolaborasi tingkat SKPD yang lain Iya Itu biasanya sudah Dan ini Sebenarnya menjadi salah satu Rangkaian kegiatan dari HUD Jakarta Jadi Apa namanya Pastinya Untuk Prepare masalah Keamanan Dan lain-lain Kita sesuai dengan prosedur yang ada Jadi kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait Salah satunya di-scoop Dias perhubungan Biasanya kita kan Disi keramaiannya Apanya Dan lain-lain Oke Oke Bingung Bingung Karena dia Udah pengen banget daftar gitu Tapi Saya pengen daftar abis ini pokoknya Oke Mungkin kita akan rehat sejenak Selesai usaha pariwala berikut ini Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Jakarta berjaga menuju Jakarta sebagai kota global Masih kita bahas dalam yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Kita masih bersama dengan Dr. Luigi Kita masih membahas juga terkait dengan Jakarta berjaga Tapi bukan hanya kita aja nih yang mau nanya Antusias pendaftar, tapi ada juga antusias pemirsa Yang juga sudah bertanya nih melalui DM Instagram di TVRI Jakarta Ada beberapa ini dari Ibu Juli, dari Serengseng Halo Ibu Juli, apakah orang sakit perlu berolahraga? Yang lagi sakit nih dok, mau gak dijawab dok Ibu Juli sakit apa nih? Jadi kalau misalkan sakit dalam keadaan sakit kan memang ada sesuatu di dalam tubuh kita yang tidak berjalan dengan normal Jadi memang kalau sakitnya sakit kronik misalkan contohnya stroke gitu ya Nah itu kan sakitnya sakit lama, sakit kronik Tetap mungkin bisa dilakukan olahraga ringan Misalkan di kursi roda ya Terus ada gerakan-gerakan sederhana yang bisa dilakukan untuk melatih otot-otot ya Karena biasanya juga kalau stroke itu kan melemahkan ada sebagian atau part-partnya yang dilemahkan Dibantu oleh, dibantu ya oleh caregiver-nya Tapi kalau dalam keadaan misalkan lagi sakit demam ya jangan dulu ya istirahat dulu Istirahat dulu, istirahat, istirahat Kalau kanker itu kayaknya beda Sakit kanker Kantong kering Tapi memang sebenarnya menyambung juga nih atau terkait dengan orang sakit Ini kan memang ada kalanya mereka dalam keadaan lemah gitu ya Tapi boleh juga sebenarnya orang sakit berolahraga Karena tergantung penyakitnya tadi kan ya Nah kalau misalnya kayak penyakit-penyakit seperti demam yang tidak boleh Tapi ada beberapa orang yang tetap pede memaksakan diri Itu sebenarnya baik gak sih dok? Iya jadi kalau misalkan dia demam kan artinya suhunya lebih tinggi dari normal Ketika misalkan kita melakukan gerakan aktivitas fisik yang nanti mengeluarkan cairan dalam tubuh kita Kan akan membuat cairan di dalam tubuh kita lebih berkurang lagi gitu Jadi artinya adalah ketika, kalau ketika demam terus kita olahraga Ya namanya terlalu ini ya, tidak pada porsinya juga ya Karena pada saat itu dia butuh istirahat Ketika dia istirahat maka tubuhnya akan memperbaiki sebenarnya sel-sel mana yang rusak gitu ketika sakit itu seperti itu Mungkin bisa dibilang kalau misalkan ada nih teman kita yang mau Supaya gak terlalu sakit lagi mau sakit Kita paksain aja olahraga Nah kira-kira baik tidak begitu masuknya Menghindari sakit Menghindari sakit Nah memang lebih baik kalau kita mencegah ya Jadi yang dimaksud berolahraga di Jakarta berjaga atau olahraga yang baik adalah secara teratur sebenarnya Jadi sebelum sakit kita udah preventif dulu nih udah lakukan dulu pencegahan kita Untuk menguatkan daya tahan tubuh kita dengan berolahraga Seperti itu Jadi yang diharapkan adalah ya itu kebiasaan baik ini Menjadikan olahraga salah satunya menjadi rutinitas yang baik Oke jadi itu ya Bu Juli mana Bu Juli Iya Bu Juli Oke ya Bu Juli jadi itu tadi jawabannya Dilihat dulu dari penyakitnya Betul Jangan terlalu dipaksakan Kalau memang sesuai porsi Tadi dokter Juli sudah bilang Maksudnya sesuai porsi Kalau memang sakit ya Sudah Seteratur Seteratur Banyak minum yang cukup dan sebagainya Dan konsultasikan ke dokter Ke dokter Beda lagi dengan sakit hati ya Beda lagi dengan kanker Sakit hati mungkin dengan olahraga ilang Nah bahagia juga Bahagia juga sih sebenarnya Oke Umar lanjut Oke ada pertanyaan kedua nih dok Dari Pak Tian Dari Lenteng Agung Masih di Jakarta Selatan Halo Pak Tian Bagaimana menjaga badan agar tetap stabil berat badan nih dok Oke baik Pak Tian Jadi gaya hidup sehat ada macam-macam Kita mulai dari yang sederhana adalah langkah Langkah 7500 langkah Tapi setelah itu banyak lagi yang harus dilakukan sebenarnya Pola diet kita Makan kita gitu Jadi kalau misalkan Gimana cara untuk mempertahankan berat badan Pertama kita harus Tadi ya kita ajak Kampen ini Atau gerakan ini Untuk Melakukan Gerakan langkah Minimal 7500 Namun setelah itu Dietnya juga gimana Gitu ya Makanannya yang sehat Yang harus dimakan Terus udah gitu juga Istirahatnya cukup apa enggak Itu perlu juga Karena kalau misalkan kita sering bergadang enggak Umar atau Ayo jenis malam dok Wajib kalau jenis Jadi kalau kita bergadang Kalau kita bergadang Biasanya kita lapar Malam-malam kita makan Itu godaannya tuh Malam ya dok Jadi kan Abis itu kita tidur Tidak melakukan aktivitas apapun Pasti numpuknya di dalam tubuh kita jadi lemak Jadi kita berat badan jadi tidak ideal Jadi banyak harus dilakukan Pak Tapi intinya Dengan melakukan gerakan dulu 7500 langkah Kan membuang kalori Setelah itu makanannya dijaga Istirahatnya juga dijaga Dan lain-lain Tapi itu salah satu yang mudah Sebenarnya bisa dilakukan Jadi tetap Kalau untuk bahas tentang Berat badan Itu adalah bonus Jadi bukan hanya Olahraganya Benar banget Harus dijaga Olah hidup Harus dikondisikan dengan baik Seimbang Ini juga ada pertanyaan selanjutnya Dari Pak Marko di Mampang Ya Pak Marko ini pertanyaan Gerakan yang dilakukan setiap hari Untuk bergerak Apa yang disarankan dok Karena saya bekerja juga bergerak nih Misalnya nyapu ngepel Mohon maaf Bapak Betul-betul Eh bisa jadi Ibunya bekerja Iya 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 Tapi Bagus Bagus Jadi yang pertama Sebenarnya Gerakan Melangkah ini Ini juga bukan melangkah yang Melangkah dengan Yang terseret-seret gitu ya Maksudnya Harus ada ritmenya Karena kan kita Niatin untuk Berolahraga kan Bergerak Bergerak Mindset kita Untuk berolahraga Berolahraga Beraktifitas fisik Jadi Agak Jalannya Agak dipercepat Tapi kalau misalkan tadi dengan Gerakan-gerakan menyapu Dan lain-lain Itu sebenarnya Enggak jadi masalah sih Silahkan aja gitu Tapi untuk Melengkapinya 7500 langkah itu Silahkan Dilengkapi dengan Jalan yang lebih cepat Setelahnya Jadi boleh Jadi ini kan Kita kan Apa namanya Kempen untuk Melakukan gerakan Jadi untuk melakukan Gaya hidup yang sehat Jadi bisa Dimulai dari Kegiatan yang Sehari-hari Silahkan Nanti tinggal ditambah Intensitasnya Yang kurang Untuk melengkapi 7500 langkahnya Dengan yang Lebih ideal Kalau nyabu kan Kayaknya masih Agak Itu ya Gerakannya Tapi lumayan lah Tapi itu bisa Nambah silahkan Oke baik Kita break sejenak Karena usai pariwara Kami akan segera kembali Di acara Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Terima kasih masih Setiap bersama kami Di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Oke ini gak terasa Kita sudah berada Di segmen terakhir Berarti ada poin-poin Penting juga Yang mau disampaikan Sama dokter Luigi Tapi sebelum ke situ Kita mau tanya juga Selain Ada program Dari Jakarta Berjaga Berjaga Nah Umar mungkin Mau tanya apa nih Ya Sebenarnya setelah Berjaga nih Sudah mungkin sudah Sukses dilakukan Atau bahkan Ada tambahannya lagi Nah itu program selanjutnya Apa lagi dok Setelah berjaga Untuk Apa namanya Bisa kontinu gitu ya Rencana ke depannya Baik Jadi pertama Ini gerakan kita Untuk menuju Masyarakat sehat Salah satunya adalah Dengan Apa namanya Melakukan gerakan 7500 langkah Dan ini akan ada Pemantiknya tiap tahun Setelah itu apa lagi Setelah itu nanti Kita mungkin akan masuk Kedalam dietnya Makanannya gimana nih Nanti ke depannya Seperti apa Kita tunggu ini Jadi makanan yang benar Itu kayak gimana Karena kita kan Di era sekarang Serba cepat Terus makanan apa yang harus kita Masuk Apa Asupan kita Kita mungkin gak pernah denger GGL ya Gula, garam, lemak Nah itu penting gitu Nah itu nanti Ada takerannya Ada porsinya Nanti ini yang akan kita Kempenkan lagi Jadi kalau bisa Dari anak-anak usia dini Udah tau nih Mengenai GGL Yang namanya Nutrisi yang terkandung Di makanan Seperti apa nih Pertama kita gerak dulu Biar karena kita Kita harapkan Gak perlu Effort banyak Yang penting niat Yang kedua Setelah itu Makan yang sehat Seperti apa Karena sekali lagi Niat kita Untuk benar-benar Jadi Jakarta sebagai kota global SDMnya harus kita kuatin Fisik Harus siap Terus juga Fisiknya sehat Mentalnya juga Sehat juga Itu yang kita harapkan Jadi pelan-pelan Dari mulai aktivitas fisik Nanti baru Kemakan yang sehat Seperti apa Jadi sudah ada Urutannya Ya nanti kita Kempen kita Terus akan Berlanjut Terus ya Jadi mulai dari Yang gerakan Sampai nanti Selanjutnya Nah ini apakah Memang hanya difokuskan Untuk masyarakat Di Jakarta aja Atau sebenarnya Boleh gak sih Dari luar Jakarta Yang pengen Berpartisipasi Jadi yang untuk ikut Campaign kan kita Sebenarnya Jakarta berjaga Memang tagline nya Jadi Jakarta ya Jakarta Tapi Bukan hanya Orang yang punya KTP di Jakarta Atau domisi di Jakarta Yang bisa ikut Yang kerja di Jakarta Boleh Silahkan Jadi boleh-boleh aja Gitu ya Walaupun memang Yang paling harus Diprioritaskan Adalah Orang Jakarta Melihat bagaimana Hiruk pikuk di Jakarta Ini yang sejauh ini Juga memang Kegiatannya banyak Terus juga Kita bisa tetap Berjaga Dengan melakukan Berbagai aktivitas Sambil Berolahraga Terus juga Tetap bahagia Nah ini sebenarnya kan Jakarta berjaga Bukan hanya aktivitas fisik Tapi mental health nya Kita gabungin Tadi sama mental health nya Jadi Dengan tadi yang Tadi disebutkan Dengan kita bergerak Mengeluarkan Hormone endorfin Melakukan langkah Lihat-lihat Jakarta Cantik loh Itu kan healing juga ya Jadi mental health nya Kita juga Kita jaga Di Jakarta berjaga ini Oke Sebelum closing Saya mungkin ingin Tanya juga nih Kepada dokter Apa sih tips yang baik Untuk kita bisa tetap Melakukan aktivitas Dengan olahraga Setidaknya bergerak lah Untuk diri kita ini Biar tidak bermalas-malasan Dan juga Katakanlah mager gitu Apa tips yang terbaik Untuk teman-teman Bisa ikuti Selain dengan kampanye 7500 selangkah ini dok Ya tipsnya Tadi Jangan nunggu kita sakit dulu Karena sakit itu mahal Dan banyak yang kita korbanin Ketika sakit Mulai dari Apa namanya Dari kita Kita sebagai Apa namanya Yang bertahun jawab Terhadap diri kita sendiri Maka sayangin lah Diri kita gitu Dengan kita Niat Kita untuk Untuk gaya hidup sehat Terus Niatnya Bukan cuma niat Tapi langsung dilaksanakan Jadi Dina dan Umar Daftar langsung Dan langsung 500 langkah Lari sama-sama Kita ramaikan Dan sukseskan Dari kampanye 7500 langkah Dalam Jakarta Berjaga Kali ini Terima kasih Dr. Luigi MPH Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Binas Kesehatan BKI Jakarta Yang sudah membagikan Informasi penting Terbaik juga untuk kita Khususnya Dalam Indonesia Berjaga Kali ini Kayaknya tidak terasa Kita juga Sudah berada di Akhir segmen Kali ini Ya mungkin dokter Ada satu Kutipan favorit Untuk masyarakat Pemisah di rumah Yang ingin melakukan Kegiatan tersebut Silahkan dok Baik Masyarakat di Jakarta Jakarta milik kita semua Mimpi kita Jakarta Menjadi kota global Kita harapkan Ayo kita kuatkan SDM SDM Kita kuatkan kita Untuk menjadi bagian Dari masyarakat global Yang sehat Baik secara fisik Maupun mental Ini akan mengurangi Banyak penyakit Tidak menular Yang memang Pada saat ini Banyak bahkan Diidap oleh Masyarakat Masyarakat Atau Teman-teman kita Usia produktif Jadi ayo Kita bergerak Dari sekarang Kita menjadi agen Perubahan Di Jakarta berjaga ini ISN menjadi penggerak Tapi kita libatkan Semua Karena Jakarta Milik kita semua Untuk sama-sama Membuat Jakarta Menjadi kota global Yang nyaman Untuk ditinggali Dan sehat Orang-orangnya Yuk daftar Daftar Pembukaan Pembukaannya Sampai tanggal 19 Juni Untuk pendaftarannya Dan teman-teman Bisa langsung Melangkah Hingga Mohon maaf 19 Mei Untuk pendaftarannya Dan teman-teman Bisa mulai melangkah Sampai tanggal 2 Juni nanti Sampai ketemu Nanti di tanggal 9 Juni Untuk kita Sama-sama melakukan Selebrasi Keberhasilan kita 7500 langkah Minimal dalam sehari Sama-sama Kita bisa melakukan Selebrasi Karena kesehatan itu Bukan hanya fisik Tapi mental juga Untuk menjadi lebih baik Dengan hidup sehat Dan jangan lupa Kita sebagai Agent of chance Perubahan Untuk mengajak Masyarakat Dan juga pemirsa Di rumah Untuk ikutan Mari kita ramaikan Jadi tidak terasa Akhirnya saya Suara Ahmadina Dan saya Umar Zaman Kami undur diri Terima kasih atas Kebersamaan semuanya Dan tetap jaga Kesehatan Dan demikianlah Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas Terima kasih atas